Intro Oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro Selamat sore Sampai jumpa lagi di sahabat motor dan pasar Kali ini mau memperbaikin ini ya LCD speedometer new fiction ya Yang jemlok Yang hilang gambarnya Oke ya sebelum lanjut Jangan lupa ya subscribe ya Untuk channel saya Mungkin channel saya banyak yang bermanfaat ya Untuk teman-teman ya Silahkan pilih-pilih video saya ya Contoh-contoh gak masalah Itu ilmu saya Silahkan anda contoh gak masalah bro Oke ya Ini langsung kita buka ya Ini Caranya buka depan lalu buka sini ya Oke kita buka aja Yuk Buka mas bro Oke ya Kita langsung bongkar ya bro Biar gak kepanjangan ya Kita langsung aja bongkar Ntar Oke ya Langsung Baut bawahnya udah dilepas Kita langsung angkat Langsung dicopot soketnya ya Nah Soketnya copot bro 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 Ini yang kita Perbaikin ya Kita cari tempat dulu Biar aman ya Oke Oke ya bro Kita langsung Coba bongkar ya Kita langsung aja bongkar ya selamat menikmati oke bro kita langsung bongkar ya ini cover atasnya ini baut-bautnya nah untuk kayak gini yang biasanya yang susah ya ini melepas ini solderannya ini bro soalnya kecil-kecil ya harus dilepas dulu baru bisa nyopot LCD nya ini ya oke ya kita copot ya oke ya bro ini udah maksudnya udah kebuka ininya lalu kita langsung aja ini copot kalau aku pakai sendok ya ini ya kalau emang belum pernah dicopot keras banget ya kayak gini nah terus langsung kita copot ininya ya kalau misalkan nyopot ini biasanya oke ya kalau nyopot ini hati-hati soalnya ini biasanya kalau emang udah lama rapuh biasanya ya berurung baru ini ada lemnya di tengah-tengah sini oke nah lalu langkah selanjutnya kita langsung solder ini ya kita copot solderannya ini baru kita bisa lepas LCD nya ini oke ya ini udah dicopot tadi kita langsung proses pencopotan ini ya harusnya ini pakai blower yang bisa nyerap gitu loh saya kan nggak punya sayap bank ya ya adanya aja ya bro ya seadanya woi kita copot nah kalau tandanya ini kalau udah lepas semua bisa goyang semua ya kalau bisa goyang semua berarti udah lepas ya terus kita langsung copot ya ini ya kita copot pelan-pelan ya nah oke ya udah terlepas nah oh jangan sampai rusak ini ya terus tempatnya yang masalah di belakang sini ya oke kita langsung ganti ya ininya kita rokok dulu bro biar nggak sepaneng bro santai aja ini kerjaan malam ini kita langsung kletek ininya ya bro kita kletek pakai cutter bro ya ya oke ini udah kita bersih pakai minyak kayu putih ya oke bro ini udah mulai bersih ya nah terus tinggal bersihin aja terus kita langsung potong negatifnya ya kita langsung pasang negatifnya ya oke Apo lebar di lipglue lalu kita pasang ya bro ya disini kita masukin lagi seperti yang tadi oke ya ini udah masuk ya terus kita lanjut untuk baut ini tadi ya dibaut lagi supaya kenceng biar nggak copot oke ya bro ya kita langsung solder bro solder si belakangnya bro kita langsung solder oke ya terus kita ini dibersihin pakai sikat gigi ya bro ya biar krak-kraknya ini nggak nempel ke satunya ya oke ya setelah dibersihin kita langsung pasang covernya cover atas eh cover bawah ya ini cover atas oke kita langsung coba di motor ya oke ya ini kelihatan ya ini diganti warna biru lampunya tadi ya oke ya ini sekian video ini ini masih selamat malam